Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua Para sahabat semuanya Kondisi terkini Perseturuan antara Bahar bin Semit dengan Panglima Mangmi Andi Rompas Ini semakin memanas Ya Bahar bin Semit Mengunggah sebuah video Yang memberitahukan kepada Andi Rompas Bahwa dia bahar bin Semit Sudah ada di Minahasa Menunggu Andi Rompas Dimana kita tahu Beberapa hari yang lalu Andi Rompas Panglima Mangmi Ini nantang duel Bahar bin Semit Ya Buntut dari tantangan Andi Rompas Ini Dijawab Sama Bahar bin Semit Dan bahkan Saking Emosinya Bahar bin Semit Mengatakan Dia sudah di Minahasa Nunggu Andi Rompas Akan Ya Dibelah Kepalanya menjadi dua Apakah ini Hanya omong kosong Bahar bin Semit Ya kita lihat Kemaraan Bahar bin Semit Ini Banyak dimuat Di media sosial Ya Konflik Panglima Mangmi Makasau Dan Habib Bahar Semakin memanas Konflik Antara Panglima Mangmi Makasau Andi Rompas Dan Habib Bahar bin Semit Semakin memanas Setelah tragedi Bitung Beberapa Waktu lalu Perkembangan Terbaru Mencatat Ketegangan Meningkat Dengan Tindakan Kontroversial Habib Bahar Yang Mengunjungi Sendirian Markas Laskar Manguni Dan Mengeluarkan Pernyataan Kontroversial Melalui Akun Youtube Pasukan Bin Semit Kalau datang Sendirian Kayaknya Tidak Mungkin Dan Kayaknya Tidak Mungkin Ini Cuman Sandiwara Bahar bin Semit Saja Kalau Versi Saya Dalam Video Yang Diunggah Habib Bahar Menantang Andi Rompas Dan Mengeklaim Telah Mencari Rompas Di Minahasa Ana Sudah Sampai Ketempat Dia Di Minahasa Suruh Dia Coba Sampai Ketempat Ana Di Monasa Mana Ucap Habib Bahar Dengan Nada Tekas Mungkin Emosi Begitu Ancaman Serius Terdengar Saat Habib Bahar Menyatakan Niatnya Untuk Memotong Kepala Andi Rompas Menjadi Dua Itu Omong Besar Saja Bahar Bin Semit Tidak 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 Kona Orang Potong Potong Kepala Dua Apa Dia Kita Sudah Sampai Di Minahasa Bitung Dan Kirian Saat Kasus Itu Kita Pergi Sendiri Kesana Ujar Bahar Bin Semit Habib Bahar Juga Menantang Andi Rompas Untuk Datang Menemunya Di Di Woonasa Suruh Dia Datang Sendiri Ke Woonasa Kalau Berani Jangan Cuma Berani Di Medsos Percuma Tambahnya Yang Berani Di Media Sosial Itu Siapa Tidak Kebalik Selama Selama Ini Bahar Bin Semit Berani Beraninya Di Media Sosial Saja Bahkan Dulu Saya Pernah Menantang Dia Baca Kitab Sebelumnya Panglima Manguni Makasau Telah Menantang Habib Bahar Untuk Duel Melalui Postingan Di Akun Facebook Pribadinya Konflik Ini Semakin Kompleks Dan Meresahkan Masyarakat Terutama Di Daerah Minahasa Tragedi Bitung Yang Memicu Konflik Ini Terjadi Beberapa Waktu Lalu Dan Telah Menciptakan Ketegangan Antara Pihak Pihak Terkait Pemerintah Dan Aparat Keamanan Diharapkan Segera Mengambil Langkah Preventif Untuk Mencegah Eskalasi Yang Lebih Besar Dan Menjaga Keamanan Serta Ketertiban Masyarakat Masyarakat Dan Pihak Terkait Diminta Untuk Menahan Diri Dan Mencari Solusi Damai Agar Konflik Ini Dapat Diselesaikan Tanpa Mengorbankan Keamanan Dan Keselamatan Masyarakat Bersikap Bijaksana Dan Berkomunikasi Secara Konstruktif Diharapkan Dapat Menghindari Potensi Kerugian Lebih Lanjut Serta Membantu Menjaga Ketenangan Dan Kedamaian Di Daerah Tersebut Jadi Semakin Memanas Apakah Benar Bahar Bin Semit Ini Sudah Ada Di Minahasa Kantor Pusat Dari Mangunit Ya Ya itu Kalau Menurut Saya Apa Omong kosong Bahar Bin Semit Saja Ya Itu Sudah Dirancang Kita Tahu Sebelum Ini Rame Juga Bahar Bin Semit Rame Di Pondoknya Tajul Alawihin Katanya Ada Orang OTK Yang Tidak Dikenal Ini Menyerang Pondoknya Akhirnya Bahwa Kolo Dulu Ada Kepala Anjing Dan Lain Sebagainya Ditembak Yes Itu Saja Informasi Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh